bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya buat pola dasar baju atasan wanita size M ya teman teman ini dengan ukuran lebar pundak 38 dibagi 2 19 lingkar dada 94 dibagi 4 23,5 selanjutnya lingkar pinggang 78 dibagi 4 19,5 lalu panjang lengan 55 panjang baju atau panjang badan 74, lebar bawah 54, oke langsung saja ke cara pembuatannya pertama seperti biasa kita buat garis siku di sini di atas ya bagian atas selanjutnya ke panjang bajunya untuk panjang baju 74 ya 74 kita buat garis di sini lalu buat untuk ampu resleting 3 cm 3 cm 3 cm kita buat garis selanjutnya selanjutnya kita buat garis turun pundak di sini 3,5 ya untuk ukuran M 3,5 dan buat garis di sini selanjutnya kita buat untuk garis lingkar dada ya kita ambil setengah dari lebar pundak di sini lebar pundaknya 38 ya dibagi 2 19 ukuran 19 dari garis yang kedua turunkan 19 ya ini untuk garis lingkar dada kita buat garis di sini selanjutnya untuk lingkar pinggang kita turunkan dari garis atas ya 38 di sini 38 untuk lingkar pinggangnya atau garis lingkar pinggang untuk lingkar panggul saya tidak pakai karena nanti kita lanjutkan saja untuk garisnya dari pinggang ke lebar bawah oke di sini kita buat untuk garis lebar punggung ya 19 kita bagi 2 berarti 9,5 di sini 9,5 untuk garis punggungnya jadi kita ambil dari garis antara garis turunkan sama garis lingkar dada ya kemudian buat untuk garis pundaknya di sini untuk lebar pundak setengah lebar pundak ya maksudnya 38 dibagi 2 19 di sini lalu buat untuk kerung lehernya untuk ukuran M saya pakai 8 cm lalu turunkan 2,5 cm 2,5 cm kemudian buat untuk kerung lehernya seperti itu lalu buat garis turun pundaknya ya teman-teman buat garis turun pundak nah selanjutnya ke lebar punggung ya lebar punggung teman-teman bisa ukur dari lebar pundak ya dikurangi 1 nah untuk setengah lebar pundaknya 19 untuk di bagian lebar punggung tinggal kita kurangi 1 cm berarti di sini 18 ya 18 untuk lebar punggung selanjutnya ke lingkar dada untuk lingkar dada di sini 94 kita bagi 4 23,5 ya nah ini untuk di bagian belakang kita kurangi 1 cm berarti 22,5 ya 22,5 di sini selanjutnya turun ke lingkar pinggang teman-teman untuk lingkar pinggangnya di sini 78 78 kita bagi 4 berarti 19,5 ya 19,5 ditambah 2 cm untuk kupnat 21,5 lanjut ke bawah untuk lebar bawahnya 54 kita bagi 2 berarti di sini 27 ya 27 nah seperti itu tinggal kita sambungkan garis-garisnya ya garis pinggang nah lalu untuk ke bawah tinggal kita bentuk seperti ini ya nah seperti itu lalu buat kerung ketiak bagian belakang kita pakai garisan ini nah seperti itu selanjutnya buat untuk kupnat untuk kupnat dari garis lingkar dada kita bagi 2 di sini 22,5 ya berarti 11,25 ya 11,25 dikurangi 1 berarti 10,25 10,25 10,25 di sini lalu turun dari garis lingkar dada 3 cm dari garis pinggang 14 cm ya lalu buat garis di sini buat garis kemudian untuk kupnatnya ya ke samping kiri sama samping kanan masing-masing 1 cm di sini ya lalu buat kupnatnya ya buat kupnat nah seperti itu kemudian di bagian bawah kita naikkan 1 atau 1,5 ya di sini saya naikkan 1 cm saja kemudian buat garisnya ya buat garis di sini tinggal kita gunting ya ini sudah selesai untuk badan belakangnya oke selanjutnya kita buat untuk badan depannya nah tinggal kita jiplak seperti ini ya teman-teman di badan belakang sudah jadi nah kita jiplaknya dari bawah sampai ke garis pinggang ya nah di sini di bagian bawah sampai pinggang saya buat sama kita buat garis disini disini oke kita lanjutkan dulu garis-garisnya di bagian di bagian pundak kita kita samakan juga ya biar lebih mudah seperti itu ya kemudian di garis lebar dada ya disini dari lebar pundak ini 19 kita kurangi 1,5 ya berarti di bagian lebar dadanya 17,5 selanjutnya selanjutnya ke lingkar dada ya disini 94 dibagi 4 23,5 ya nah 23,5 kita tambah 1 cm berarti 24,5 ya untuk lingkar dada bagian depan 24,5 seperti itu tinggal kita buat garis disampingnya lalu ke kerumunan bagian depan ya kerumunan bagian depan kita sambungkan garisnya disini nah seperti itu ya selanjutnya ke kubnat ya kubnat bagian depan disini 24,5 kita bagi 2 berarti 12,25 ya dikurangi 2 cm untuk bagian depan berarti 10,25 ya disini 10,25 disini 10,25 ya lalu dari garis lingkar dada turunkan 4 cm dari garis lingkar pinggang turunkan 14 cm ya selanjutnya buat garis disini kemudian buat ukuran kubnat nya ya 1 cm samping kiri 1 cm di samping kanan lalu buat kubnat nya buat kubnat untuk kerung leher bagian depan kita kita turunkan disini 9,5 ya 9,5 lanjutnya buat untuk kerung lehernya nah seperti itu ya ini sudah selesai untuk di bagian badan depan tinggal kita gunting setelah badannya selesai sekarang selanjutnya ke pembuatan lengan ya teman-teman untuk membuat lengan kita ukur dulu ya lingkar ketiaknya disini disini dua-dua untuk kerung bagian belakang ya kita lanjut ke kerung bagian depan disini 47 ya untuk lingkar ketiaknya 47 47 47 oke kita lipat dulu disini kertasnya kita buat garis dulu ya lalu ukur untuk panjang lengannya disini panjang lengannya 55 ya 55 buat garis disini lalu untuk puncak lengan ya untuk mengetahui puncak lengan disini lingkar ketiak dibagi 4 itu 47 dibagi 4 berarti 11 75 ya 11 75 disini 11 75 lanjut ke pembuatan kerung lengannya nah disini lingkar ketiak dibagi 2 ya 47 dibagi 2 berarti 23 5 disini 23 5 lalu buat garis serong buat garis serong selanjutnya ini 23,5 dibagi 4 ya dibagi 4 ini 6 cm kurang 1 mili ya 6 kurang 1 mili 6 kurang 1 mili nah disini untuk titik yang pertama majukan 2 cm titik yang kedua 1 cm ya lalu titik yang ketiga mundurkan setengah cm nah disini lalu buat kerungnya ya nah ini nanti di prahalus ya di pengguntingan ya lalu untuk ujung lengan untuk ukuran M saya pakai 26 ya 26 disini 13 ya 13 selanjutnya buat garis teman-teman bisa langsung memakai garisan ini ya lengkung seperti ini nah ini tinggal kita gunting ya di kerung bagian depan dikurangi 1 cm kita gunting disini ini polanya sudah jadi ya teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan juga subscribe dan juga di share ya ke teman-teman kalian biar video ini bisa lebih bermanfaat buat banyak orang ya dan juga jangan lupa tombol loncengnya ya teman-teman biar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video-video terbaru ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati